Tugas kamu adalah solat lima waktu, lalu bilang terus sama Allah, saya minta seratus ribu dolar. Assalamualaikum. Iya betul. Nggak terhitung dah tuh. Nggak terhitung, saya suka iseng orangnya. Nggak terhitung orangnya seperti ini. 2012, saya bikin acara di Hotel Sultan. Penggalangan dana. Ada satu orang, kalau saya nengok ke kanan ketawa, nengok ke kanan ketawa, nengok ke kanan ketawa, nengok ke kanan senyum, nengok ke kanan senyum, nengok ke kanan senyum. Setelah saya acara, izin Allah nih cerita, orang ini nyamperin saya. Ustadz, kenal saya nggak? Saya bilang, enggak. Saya tukang gunting rumput. Oh, enggak. Yang mana? Ustadz dulu pernah nyuruhin saya doa supaya punya duit seratus ribu dolar. Saya bilang nih orang kayak pernah ngeliat di mana gitu. Eh ngeliat Ustadz di tipik. Saya percaya waktu itu sama Allah, lalu saya baca terus doa itu. Minta seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu. Ustadz, tolong catat nama saya Ustadz. Saya akan sedekah untuk pembibitan pahal-pahal Quran, 10 miliar rupiah. Tapi saya cicil tiap bulan 50 juta rupiah. Perhatikan, perhatikan coba. Bayangkan coba. Saya tidak bertanya, kamu S1 apa S2 apa S3? Kalau S1 100 juta mintanya. Kalau S2 500 juta. Kalau S3 1 miliar. Enggak ada. Saya langsung tanya. Eh pernah enggak? Gitu aja. Saya enggak nanya, bapak lu lurang, camat, wali kota apa gubernur? Kalau bapak lu gubernur, wajar lu minta doa sama Allah 1 miliar. Tapi kalau bapak lu RT, ya jangan segitulah mintanya. Enggak, saya tidak melihat siapa dia. Yang saya lihat adalah siapa Tuhan saya dan Tuhannya dia. Tuhan saya dan Tuhannya dia adalah Allah subhanahu. Begitu kata Nabi kita. Wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuhannya sama mereka yang punya utang. Doanya jelek banget. Minta lunas utang. Padahal kalimat dia terlalu berharga. Kalau cuma untuk minta sama Allah lunas utang. Itu terjemahannya, ya. Tepuk tangan buat tukang, Son. Kalau punya utang, doanya jangan jelek. Jangan jelek doanya, ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa meluaskan utang saya. Cil amat sih. Jangan begitulah doa. Egois benar. Kayak sendirian aja yang punya utang. Ya Allah izinkan saya membayar utang saya. Dan izinkan saya membayar seribu utangnya kawan-kawan saya. Gitu. Terus datangin warung-warung. Assalamualaikum. Siapa orang kampung yang punya utang di warung sini, Pak? Tanya. Siapa orang kampung sini, Mbak? Yang punya utang di warung ini? Tanya sama dia. Kita niat bayarin. Apa kata yang punya warung? Ya cuman situ. Cuman situ yang punya utang. Oh cuman saya. Iya, 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 iya. Kalau gitu kalimatnya seribu barek. Doain. Mulai bulan Jepan. Setiap hari orang kampung yang belanja di sini. Nanti saya yang bayar. Apa kata dia? Pergi dah loh. Cerewet. Tapi Bapak Ibu saksikan. Tidak ada satupun nanti warung di kampung Ibu. Kecuali mereka semua mendapatkan dana bergulir dari Ibu. Masing-masing orang 10 juta, 20 juta, 30 juta. Dan semua orang di kampung Ibu mendapatkan berokak dari omongan Ibu. Coba tanya orang-orang seperti saya, Pak Teddy, Pak Wakil Bupati, gara-gara ngomongnya salah, bininya cuman atuk. Eh, kita ini orang yang salah ngomong. Kalau ngomong kemana-mana, satu, satu, satu. Akhirnya sih, satu. Coba Ustaz Arifin Ilham kemana-mana ngomongnya empat, empat, empat. Akhirnya punya empat. Salah siapa coba? Si Gita yang salah ini. Maaf ya, Bu. Tapi ini benar ini. Ngomongnya satu, satu. Eh, ini bisa dihapus gak? Bisa dihapus gak? Ada istri. Iya orang, gimana omongannya? Ayo ikutin. Orang, gimana omongannya? Gak bakal kebeli rumah. Gak bakal kebeli rumah. Gak bakal punya rumah. Gak bakal punya rumah. Gak bakal bisa bangun rumah. Gak bakal bisa bangun rumah. Tapi kalau ngomong nanti, saya punya rumah paling gede. Insya Allah nanti akan punya. Dan bila punya, rugi. Rugi. Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya Allah. Saya mah males. Minta satu rumah. Ngapain? Saya minta perumahan aja lah. Tujuh perumahan. Satu klasternya. Satu perumahannya. Seri perumah. Dalam lima tahun ke depan. Amen. Punya omongan sayang. Kalau sedih. Sayang. Asli sayang. Janganlah. Omongannya harus seperti Nabi Allah Suleyman. Oke. Sekarang kita lihat orang yang kedua. Orang yang kedua ini namanya sama sama saya. Nabi Allah Yusuf. Kita buka surat Yusuf. Surat ke-12. Silahkan dibuka surat Yusuf. Surat ke-12. Langsung kita buka ayat 4. Jadi ingat ya. Bapak Ibu saat ini kerja. Gajinya pun gede banget. Bapak Ibu kerja di Taiwan ini gajinya sampai 100 juta. Masya Allah. Setahun. Iya. Ini gede itu. Bapak. Saudara bisa ada di Taiwan. Orang-orang cuma ngimpi ke luar negeri. Saudara lagi di luar negeri. Hebat ini. Artinya bukan dalam posisi Suleyman di ayat 34. Bukan. Sudah tidak terburuk kok. Ini bibir pada merah semua. Tanda mampu membeli lipstick. Kerudung warna-warni. Tidak tahu nih. Udah lunas belum. Handphone kayak bagus-bagus. Masya Allah. Sekarang kita lihat. Surat Yusuf ayat 4. Dengerin. Ikutin. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ith qala yusuf liabihi ya abadi. Inni rāaitu ahada ʿashara kawkaba wa shamsa wal qamara. Rāaituhum li sajidin. Anak kepala pabrik bilang sama bapaknya. Nanti saya pengen punya pabrik. Iya biasa aja. Anak wali kota bilang. Nanti saya mau ganti jadi bapak. Iya biasa aja. Anak kapal udah bilang. Bah, insya Allah saya juga akan jadi jenderal bintang 4 minimal. Emang ada jenderal bintang berapa? Yaitu surah asliah. Tapi orang wajar. Anak kapal udah. Sebagaimana Yusuf wajar. Dapet cerita, dapet berita, dapet impian. Besok dia bakal jadi orang besar. Bakal jadi orang yang disujudin. Amas 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Wajar. Kita kayak punya duit. Terus pengen beli mobil. Ya wajar. Oh dimegang duit. Saya pernah datang ke Toyota bintaro. Ke Honda bintaro. Dalam keadaan saya kucel. Naik motor. Nggak dianggap. Karena kecil badannya juga. Tahun-tahun 94, 95, 96. Saya rajin waktu itu datang ke sorum-sorum. Tapi saya tidak nanya mobil ini harganya berapa. Tidak. Dari dulu saya nanya udah begini. Kalau saya beli seratus mobil. Gitu ngomong. Kalau saya beli seratus mobil. Begitu saya ngomong. Sama siapa saya mesti ngomong. Alhamdulillah. Nggak dilayanin. Apa kata mereka? Nih daftar harganya. Hitung sendiri. Kalau nanti udah punya duit buat tanda jadi. Kemari. Nggak ada yang ngelayanin. Tapi saya tahu. Siapa yang ngelayanin. Allah yang ngelayanin saya. Hari ini mungkin mobil saya. Udah lebih dari 10 ribu. 10 ribu. Asli 10 ribu. Dari mana judulnya. Oh saya ustad. Di Taiwan aja saya punya mobil. Saya punya mobil 10 ribu. Lebih kali. Di seluruh dunia ada mobil saya. Saya kalau minta mobil 4 tadi beri kasih. Ya pada saat saya pakai kan punya saya. Indonesia ada berapa kecamatan. Lah kalau saya ke satu kota. Empat kecamatan. Maka dari kecamatan yang satu. Pakai mobil camat itu. Lalu ke kecamatan yang lain. Pindah panitia. Pakai mobil panitia camat yang berbeda. Lah coba kecamatan aja ada berapa di Indonesia. Nggak pernah kebayang sama saya. Bila kemudian saya juga punya 8 ribu rumah tahfiz. Separuh dari rumah tahfiz. Rata-rata punya mobil operasional. Kalau separuh saja. Berarti sudah 4 ribu mobil saya punya. Memang tidak beli langsung. Ya nggak ada urusan juga. Orang niat saya beli 100 buat bagi-bagi kok. Bukan buat saya. Saya kebayang pengen bagi masjid. Saya kebayang pengen bagi madrasah. Saya kebayang pengen jadi pesantren. Maka pertanyaan saya ini mobil harganya berapa. Bukan. Tapi kalau saya beli 100. Sama siapa saya ngobrol. Nggak pernah ada yang ngelayanin. Tapi Allah ngelayanin. Salat dua raka'at di tengah malam. Salat dua. Allah yang saya ajak ngomong. Dia juga yang bisa mengeksekusi. Hari ini PPPA sudah membagi dengan izin Allah. Kurang lebih 200 ambulan. 200 mobil jenazah. 200. Setiap daerah. Nggak tahu nih Jawa Barat, Subang apa udah dapat atau belum. Kalau belum ngomong Pak Bupati. Pak Wakil kalau belum dapet ngomong. Pak Wakil Bupati butuh berapa? Ngomong. Tapi sama Allah. Ya jangan sama saya lah. Ngapain dulu. Ya Allah. Kayak itu tinggal. Ya Allah dong. Susah-susah rapat sama manusia. Ngapain cuma. Orang-orang bilang sama saya. Ustaz. Pengen punya izin Petren ya. Saya nih. Ketua Komisi Sekian. Itu. Deputi Gubernur. Gubernur saya yang jadikan. Nanti lewat saya. Saya bilang enggak. Saya udah punya jalur sendiri. Siapa Pak Ustaz? Presiden ya? Bukan. Siapa? Allah. Ya tapi kita perlu syariat. Syariatnya itu. Salat duha. Salat malam. Nah lah. Udah. Apa yang terjadi? Subhanallah. Saya pengen ketemu Gubernur BI. Pengen diskusi sama dia. Pengen ngomong tentang perizinan ini dan itu. Apa kata Allah? Oke Sub. Baik Sub. Aku yang menggenggam hubun-hubunnya. Aku bikin kamu ngajar Gubernur BI tiap malam Jumat. Setelah kamu ngajar. Sebelum kamu ngajar. Kamu puas-puasin ngobrol. Tiap malam Jumat saya ngajar Gubernur. Coba kalau lewat orang-orang. Paling biasa kali ketemunya. Itu kayak biasa aja paling. Tapi Allah bikin. Saya menjadi guru ngaji. Dari Gubernur BI. Siapa yang ngatur? Allah. Lihat omongan Yusuf. Lihat lagi surat Yusuf. Ayat 4. Lihat terjemahannya. Yusuf berkata kepada bapaknya. Wahai bapakku. Sesungguhnya saya bermimpi. Melihat sebelas bintang. Matahari. Dan bulan. Semuanya tunduk sujud kepadaku. إذ قال Yusuf لأبيه. Ya abad inni. Ya abad inni. Rأيت 11 kewkabah. Inni rأيت 11 kewkabah. والshemse. والقمر. Rأيتهم لي. Sajidin. Nabi Yusuf ketika bercerita ini. Posisinya putra Yaakob. Ada bapaknya. Lalu kalau ini sampai kejadian. Biasa aja. Oh ada bapaknya. Bagaimana bila cerita ini kemudian menjadi inspirasi buat kita semua. Yusuf masuk sumur. Dipisahin dari bapaknya. Dipisahin dari ibunya. Dipisahin dari keluarganya. Yusuf. Yang mimpi jadi raja. Malah masuk sumur. Gak punya siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Gak punya apa-apa. Dan tidak punya apa-apa. Tapi dari sumur itulah. Kemudian Yusuf menjermah. Menjadi seorang raja Mesir. Allah ma salli wa salli mubarik ali wa ala alu. Pertanyaannya. Saudara masuk sumur tidak? Tidak kan? Kita lagi disini. Kita bisa beli ini beli itu. Kita punya duit segini segitu. Kita punya ini punya itu. Kita punya teman. Punya saudara. Punya kerabat. Yusuf masuk sumur. Tapi gak pengaruh. Tidak pengaruh. Hah? Dari mulai masuk sumur. Gak berubah omongannya. Tetap nanti jadi raja. Coba kita. Begitu hancur. Mewek. Nangis. Merasa dunia berhenti. Merasa dunia sudah. Jahat. Semua orang jahat. Allah juga jahat. Hah saya susah begini. Allah jahat. Gimana coba? Saudara-saudara yang rahmatya Allah. Saya bersyukur. Sulaiman alaih salatu wassalam. Dibikin hancur. Dicabut kerajaannya. Kekuatannya. Kekuasaannya. Dibikin lumpuh. Saya bersyukur. Nabi Yusuf. Tidak dipertahankan. Bersama bapaknya Yaakub. Melainkan Nabi Yusuf. Diculik sama saudara-saudaranya. Lalu kemudian dibuang ke dalam sumur. Dengan harapan banyak nanti binatang yang memakan Yusuf. Kenapa saya bersyukur? Ada peluang buat saya menjadi Yusuf. Saya saat itu di penjara. Karena itu saya berubah namanya jadi Yusuf. Saya pengen kisahnya sama seperti Yusuf. Saya tidak punya orang tua. Dalam pengertian tidak ada orang tua. Saya tidak punya keluarga. Dalam pengertian tidak ada keluarga. Tapi saya bilang waktu itu. Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Jadi teman-teman ganas. Gabungan anak subang. Saya dulu mikir. Nama kok ganas ya? Galang dana. Untuk launching yayasan ganas. Taiwan peduli. Siap bos. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu saya dengar nama ganas. Ini apaan namanya kok ganas sih? Singkatannya apaan? Eh singkatannya ternyata gabungan anak nanas. Kata pabupati, pawakil. Karena genas. Genas apa tuh? Kalau disubang kan penghasil. Nanas. Gabungan anak subang. Anak-anak subang dimanapun berada. Asal omongan yang gede. Iya omongan kita tuh kecil sih. Beneran lah. Saya ya dulu suka ngaminin. Begini. Ustadz gitu ya. Ibu-ibu nih dateng bawa anaknya. Ustadz gitu. Doain anak saya dong. Gitu kan. Supaya jadi hafiz. Zaman dulu saya ngaminin. Amin. Sekarang males saya ngaminin. Kenapa? Karena omongannya kecil. Doanya kecil. Bagaimana doanya? Ustadz. Gitu. Assalamualaikum. Doain anak saya Ustadz. Biar nanti dari anak saya lahir jutaan penghafal Quran baru. Ini aminnya enak. Dengerin, dengerin, dengerin. Ustadz. Doain dong. Saya lagi jual tanah. Berapa meter? 80 meter. Males ngamininnya. Lah. 80 meter lah bagian gue berapa? Gak tega dong mintanya. Buat dia sedepkan 80 meter. Coba kalau dia ngomong. Ustadz. Doain nih. Ini lagi ikut pembebasan. 1000 hektare. Waduh. Itu sholat malamnya juga mantep. Hah. Berharap mudah-mudahan dari hasil keringat dia. Nanti dia bisa bangun pesantren. Bisa banyak bati-bati asuhan yang dibiayai. Yang direhab. Apa segala macam. Ada seorang AKBP. Datang ke saya. Ustadz. Doain dong. Biar Ani cepat jadi kombes. Ya Allah. Minta kau sejengkal. Hah. Dan Ramil minta supaya jadi dandim. Sejengkal. Ngapain. Doa kau sejengkal. Anak SMA kelas 3. Doanya apa? Ya Allah Ustadz. Doain saya. Supaya saya bisa masuk pergulan tinggi negeri. Kok doanya kecil amat. Cuma sejengkal. Pendek betul. Jangan gitulah doanya. Doain Ustadz. Supaya saya jadi kapolri. Gitu. 98. Ada seorang kepala sopir. Saya waktu itu OB. Saya waktu itu office boy. 98. Ada teman saya. Kepala sopir Pak Teddy. Izin Allah SWT. Malam-malam kami ngomong-ngomong. Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen punya apa? Pengen punya apa? Pengen punya apa? Pengen punya apa? Pengen jadi siapa? Pengen jadi siapa? Pengen jadi siapa? Pengen jadi siapa? Mau jadi apa lo nanti? 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 Malam itu. Semua bicara tentang impiannya. Dan saya konsisten. Waktu itu minta supaya saya jadi Ustadz. Supaya saya jadi Kiai. Konsisten. Yang hebat Pak Didik. Yang hebat Pak Didik. Kepala sopir. Bukan polisi. Bukan tentara. Bukan security. Tapi doanya apa? Impiannya apa? Pengen jadi Kapolri. Dari mana judulnya? Dari mana judulnya? Hah? Banser juga bukan. Kali kalau Banser mah ada potongannya jadi Kapolri. Kali Banser mah ada potongannya besok jadi Kapolri. Jadi tentara. Jadi kemudian komandan apa begitu. Bahkan jadi pangdam. Mungkin. Mungkin. Hari ini kita lihat gagah-gagah betul tuh. Lihat tuh. Mbak kita Masya Allah. Kaca matanya mahal tuh. Tepuk tangan buat Banser. Tahun 98. Pawakil Bupati. Temen saya. Saya waktu itu office boy. Ini kepala sopir. Namanya Didit. Bukan polisi. Bukan tentara. Bukan security. Ketika ngobrol tentang impian. Didit namanya. Ngomongnya begini. Nanti aku bakal jadi Kapolri. Siapa yang percaya? 98. Tapi Didit waktu itu bilang. Saya salah satu. Gurunya adalah Didit. Jadi guru saya itu Didit. Apa kata Didit? Kalau kita baca Sayyidul Istighfar. Setiap abis sholat. Omongan kita bakal terwujud. Impian kita bakal terwujud. Allahumma. Ayo. Allahumma. Ayo. Anta rabbi. La ilaha. Illa anta. Khalaqotani. Ana abduka. Ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mas tadatuh. Abu'u laka. Binirmatika. Alaya. Wa abu'u. Bijambi. Faghfir li. Fa'innahu. La yagfirud zunuba. Illa. Anta. Satu lagi sahabat saya Zenal. Pengen umroh. Satu lagi sahabat saya Mu'in. Pengen jadi dokter. Kami semua Obe. Mu'in pengen jadi dokter. Pegangan sehari-hari. Bukan buku-buku. Pegangan sehari-hari. Kain pel. Kain lapeng. Kis. Apu. Bagaimana mungkin kemudian anak ini bisa ngomong. Saya pengen jadi dokter. Tapi Mu'in. Masuk akal. Zenal pengen umroh. Masuk akal. Saya pun ustad. Kiai. Pengen jadi ustad. Pengen jadi Kiai. Masuk akal. Yang tidak masuk akal. Didit. Pengen jadi Kapolri. Saudara tau. Mu'in kemudian menjadi asisten. Mukhlis Yusuf. Dirut antara. Yang kemudian Mas Mukhlis Yusuf itu. Menjadi wali amanahnya IPB. Dan Mu'in terus kemudian sekolah. Sampai akhirnya menjadi dokter. Nyata. Zenal. Kemudian berangkat umroh dengan izin Allah. Saya yang memberangkat. Saya. Ya jelek-jelek. Jadi ustad. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan Didit. Bukan polisi. Bukan tentara. Bukan security. Dia kepala sopir. Yang berucap. Pengen jadi Kapolri. 2012. Saya kondangan. Ke Jakarta Convention Center. Jakarta Hilton Convention Center. Dimana kemudian Didit. Berdiri satu panggung. Bersama bekas Kapolri. Karena bekas Kapolri itu menjadi besan. Subhanallah. Masya Allah. Jadi besan. Allah juga bilang. Mikir Did. Tapi aku al-Aziz. Kata Allah. Kalau aku kecewakan kamu. Bukan aku namanya. Kalau aku kecewakan kamu. Bukan Tuhan namanya. Baik. Kalau gitu aku akan cari sesuatu yang mendekatkan kamu dengan Kapolri. Rumahnya di Pasar Rebuk diperbaiki. Semua dipergikan umroh sebelum kemudian melaksudkan akad nikah. Dan Didit berdiri sama mulianya. Dengan Kapolri. Allahumma salli wa sallim. Wabarik alih wa ala alih. Lalu apa cita-cita mbak-mbak semua. Apa cita-cita emas semua. Cita-cita kok pengennya pulang. Ngahur. Pengen apa? Pengen pulang mau disana. Iya boleh lah pulang. Tapi jangan cuma pulang. Ngapain ayo. Ayo mau apa. Bila punya anak bilang sama Allah. Ya Allah jadikan anakku. Blah 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 blah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya orang tua di kampung. Mak. Mak tolong besok pagi keliling kampung. Tanya siapa yang mau jual sawah. Kasih tau saya. Insya Allah nanti pulang kita beli semua sawah yang ada di kampung. Udah lah. Gampang tinggal ngomong doang. Susah amat. Asli loh. Tinggal ngomong doang. Ibu bapak yang diramati Allah. Kisah yang ketiga. Yang terakhir aja dah. Yang ketiga. Ini kisah Nabi Allah Adam. Kisah manusia yang pertama. Saudara-saudara semua yang diramati Allah. Semua juga tahu. Semua juga tahu. Terima kasih.